Terima kasih. 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 sejarah pergantian dari Bung Karno ke Pak Harto, dan berbagai pergantian, itu terjadi pergantian konglomerasi ekonomi. Tapi kalau kita lihat krisis tahun 97-98, kita lihat sekarang praktis aktor ekonomi yang berganti itu cuma satu dua saja, yang hilang itu mungkin Om William, dulu ada Om William, besar sekali, hilang, tapi kemudian berganti dengan yang lain. Tapi yang lain-lainnya, pelaku-pelaku besar masih sama saja. Jadi aktor-aktor yang tidak langsung terjun di dalam politik, tapi sangat berpengaruh besar terhadap politik, itu masih relatif sama. Jadi saya rasa memang itu PR bersama kita, di Parpol, maupun di PR, untuk bagaimana membuat demokrasi kita itu betul-betul demokrasi yang memberi kesempatan kepada semua orang untuk tampil. Sekarang ini kalau Anda tidak punya modal, akan susah sekali Anda untuk maju pil keadaan pun susah sekali. Nah ini PR yang kita perlu perbaiki. Saya sejak 2009, sejak di DPR itu sering menyampaikan untuk kita reformasi keuangan partai. Karena disitulah salah satu kunci bagi kita untuk lebih menyehatkan demokrasi kita. Salah satu kunci saja. Tapi itu nanti poin yang akan didiskusikan oleh teman-teman lain. Kalau dari sisi ekonomi terkait dengan pandemi sekarang, itu memang sayangnya ya, kita reformasi sudah berganti pemerintahan beberapa kali, akan tetapi mazab ekonominya, rejim ekonominya itu relatif nggak berubah. Kita lihat, bahkan aktor-aktornya pun relatif nggak berubah dari situ-situ juga, kelompok yang sama. Mazab ekonominya relatif nggak berubah. Tadi disebut tentang Washington Consensus, jadi Washington Consensus itu pertama kali saya tulis, saya lupa tahun 2000-an kalau nggak salah. Waktu itu belum dikenal mengenai ini. Waktu itu saya sebutkan tiga yang paling utama, stabilisasi makro, kemudian liberalisasi perdagangan investasi, dan privatisasi. Apa yang di dalam Washington Consensus, dalam berbagai bentuk, tetap kita jalankan sampai sekarang. Jadi, rejim ekonomi, aktor yang terlibat di ekonomi, setelah reformasi ini relatif tidak banyak berubah. Makanya kalau kita lihat resep-resep ekonomi, tadi kalau Mas Wadil bilang narasi ekonomi, itu yang kita jalankan ya resep-resep buku yang sudah diketahui bersama. Dan itu kan sebetulnya off-ration ya, Bang? Tidak ada berani terobosan-terobosan. Padahal, kalau kita lihat sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah kebijakan ekonomi, ketika terjadi satu krisis besar, itu selalu ada terobosan. Kenzian muncul adalah menghadapi krisis The Great Depression. Kemudian Amerika melakukan investasi besar-besaran negara dengan real waste, kereta. Kalau di Indonesia disebutnya Kenzian. Tapi bahasa ininya Kenzian. Kenzian itu muncul karena itu. Kemudian moneteris itu muncul karena krisis besar, karena akibat harga minyak. Jadi setiap krisis besar, itu selalu ada terobosan-terobosan baru, pemikiran baru ekonomi yang menjadi basis bagi kebijakan. Akan tetapi di Indonesia, kita mengalami krisis besar 97-98, kita mengalami sekarang krisis besar lagi, ya gitu-gitu aja. Nah, jadi mungkin salah satu sisi TR yang belum selesai dari reformasi itu adalah reformasi mazhab ekonomi kita. Supaya kebijakan ekonomi kita ini akan lebih menjadi kebijakan yang betul-betul kebijakan yang pro-rayat. Nah, saya khawatir dengan adanya pandemi ini, kita akan mengalami double failure. Jadi kalau di ekonomi kita itu mengenal triple devisi, double deficit, ini kita akan mengalami double failure. Dua kegagalan. Pertama adalah kegagalan mengatasi pandemi. Kedua, kegagalan untuk mencegah resesi ekonomi. Ini saya khawatir ini yang akan kita hadapi. Saya tidak mengatakan bahwa itu yang akan kita hadapi. Saya tidak mengatakan itu. Tapi kalau melihat tanda-tandanya, melihat kurvanya, melihat sinyalnya, itu kita makin lama makin mengarah ke kedua kegagalan tadi. Kegagalan mengatasi pandemi. Sejak awal, maaf kalau saya katakan, kita sebagai bangsa, ini bukan hanya kritik pemerintah, tapi kita sebagai bangsa, kita sudah salah langkah di dalam mengatasi pandemi. Kita lihat Taiwan, kita lihat New Zealand, kita lihat Jerman, kita lihat Hong Kong. itu dalam mengatasi pandemi, mereka itu berdasarkan sains and facts. Ilmu pengetahuan dan fakta. Ilmu pengetahuan dan data. Itu basis yang mereka lakukan. Dan kalau Anda lihat di Australia, itu Perdana Menterinya Scott Morrison, itu dulu namanya hancur banget gara-gara kebakaran hutan. Tapi kemudian sekarang dia approval ratingnya jadi tinggi banget. Karena apa? Karena dia dalam mengatasi pandemi ini, dia betul-betul bertahan pada sains and facts. Dan setiap dia memberikan penjelasan, di sebelahnya itu selalu ada chief medical scientist, atau apa istilahnya, seorang dokter yang memang betul-betul menjadi kayak dokter Fauci-nya di Amerika. Tapi kalau dokter Fauci di Amerika kan nggak sering tali di bypass soal presidennya. Artinya apa? Pemimpin politik mengambil kebijakan mengatasi pandemi, itu betul-betul berdasarkan ilmu dan fakta kesehatan. Tidak ada politik masuk di situ. Karena ketika pandemi itu dicampur-adukan dengan politik, akhirnya jadi berantakan. Kita sebagai bangsa di sini sudah salah langkah. Taiwan, jaraknya Taiwan itu saya lupa. mungkin 40 atau 60 kilometer dari mana? Dari Cingat. Tidak terlalu jauh. Tapi begitu di Wuhan ada banyak kasus, dia langsung tutup perbatasan. Dia langsung lakukan banyak sekali hal yang menutup, pokoknya mencegah penularan kasus itu. Taiwan sekarang sudah mulai pulih. New Zealand juga demikian. Australia juga langsung menutup perbatasan. Nah, kita malah justru mengambil beberapa langkah-langkah yang tidak berdasarkan sains. Nah, saya tidak ingin terlalu banyak balik ke sejarah kita dari Januari sampai Maret. Tapi sekarang ada wacana pembukaan pelonggaran PSDB. Pelonggaran PSDB. Makanya kemarin saya jawab pertanyaan teman-teman, beberapa teman media yang online itu saya terpaksa pakai kurva yang kemudian saya lakukan moving average ya, agak sedikit teknikal. Di situ saya tunjukkan bahwa kurva untuk Indonesia itu masih mendonga kalau dilakukan dengan moving average. Kurva untuk DKI itu sudah mulai melande, tapi masih masih tidak stabil. Masih apa namanya setelah dilakukan moving average termasuk dengan eksponensial itu masih tidak stabil. Artinya apa? Fakta berdasarkan jumlah kasus resmi itu tidak mendukung untuk pelonggaran PSDB. Nah, kalau ini dipaksakan apapun protokol yang dilakukan setelah kasus positif masih banyak bertebaran itu kasus akan meledak. Makanya sekarang hari ini kalau tidak salah kasus harian kita bertambah hampir seribu. Kalau tidak salah 900 berapa saya lupa ceknya. Jadi, kalau ini kita teruskan saya khawatir nanti akan semakin banyak kasus positif dan sektor kesehatan kita tidak sanggup. Rumah sakit kita tidak sanggup. Kesian dokter dan perawat. Jadi tolong ini himbuan saya kepada teman-teman yang melihat di sini ya. Tolong ketika kita mengabekan protokol-protokol kesehatan tolong pikirkan ketika kita sakit itu yang merawat kita adalah dokter dan merawat. Dan mereka ini manusia juga kadang mereka sudah 48 jam tidak tidur 72 jam mereka tidak tidur. Mereka tidak keluarga. Dan kalau mereka akhirnya tumbang juga siapa yang merawat rakyat? Memang teman-teman di DPR bisa merawat rakyat? Memang teman-teman di kabinet bisa merawat rakyat? Tidak bisa. Dokter yang merawat. Jadi sistem kesehatan ini jangan sampai jebol. Kalau sistem kesehatan jebol kita akan mengalami kegagalan pertama tadi. Gagal mengatasi pandemi. Kalau kita gagal mengatasi pandemi otomatis kita akan mengalami anjloknya kepercayaan ekonomi. Karena apa? Karena orang luar akan melihat waduh saya kalau bisnis dengan Indonesia saya bisa sakit karena ini sudah masalah hidup mati buat para berbisnis. Dan berbisnis itu bukan orang yang risk taking dalam hal keselamatan diri. Beda dengan aktivis. Kalau aktivis untuk bisnis dia takut ambil risiko tapi untuk keselamatan diri dia berani ambil risiko kalau aktivis. Kalau bisnis untuk bisnis universasi dia berani ambil risiko tapi untuk keselamatan diri dia orang yang paling takut berbisnis itu. Mereka begitu lihat kasus di Jakarta. Mereka gak akan berani datang ke Jakarta. Mereka gak akan berani berbisnis Jakarta palas akan dibawa lari keluar otomatis rupiah akan anjlok otomatis dan seterusnya dan seterusnya utang eksposur utang kita akan membuka dan seterusnya krisis kita. Jadi jadi apa namanya kekhawatiran saya pertama itu tanda-tanda semakin menunjukkan beratnya pandemi ini. Kekhawatiran saya kedua itu adalah tanda-tandanya juga semakin menunjukkan itu kita kedudoran untuk mengatasi sisi ekonominya. Padahal ekonomi ini menjadi fokus kita. Nanti mungkin bisa ditambah oleh Cak Bakun ya. Tapi kalau kita lihat pajak kita jeblok. pajak ini untuk pertama kali di kuartal pertama tahun 2020 itu penerimaan pajak kita lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saya ingat saya maaf sejak awal reformasi itu gak pernah kejadian seperti ini. Ini kondisi yang berat dan ini baru sampai Maret loh ya. Gak kebayang nanti bagaimana pajak ini antara April sampai Juni dan berikutnya itu pasti akan jauh lebih berat lagi. Kemudian juga pasar surat utang juga makin gak kondusif. Kemarin Kementerian Keuangan Rami merilis kita apa namanya berhasil mengeluarkan surat utang ya yang RI 030 ya kalau gak salah nomornya itu. Setelah saya cek ternyata pada hari yang tidak jauh berbeda Filipina juga mengeluarkan surat utang. Nah surat utang kita ternyata kupon atau yieldnya itu hampir 2% lebih tinggi dari Filipina punya. Artinya kita kemahalan disitu. Kenapa kita kemahalan? Ya karena orang pasang harga lebih tinggi minta Indonesia bayar harga lebih tinggi gitu untuk apa namanya untuk 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 itu gitu ya. Walaupun swasta masih agak 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 beda BRI bisa dapat dapat hutangan segala macem. Jadi pagi di blok. Surat utang mengering. Nah kemudian BI sudah dipaksa melakukan monetisasi defisit ya. Tapi BI hanya sanggup 125 triliun. Lalu dana abadi pemerintah sudah diambil. dari badan badan layanan umum diambil. Private placement dari BUMN diambil. BPKH ya haji diambil. LPS diambil. Apakah cukup? Belum cukup. Bahkan kita memperhitungkan defisitnya itu bakal jauh lebih besar. Dan kemudian yang apa namanya yang sering digembar-gemborkan kan kalau Anda buka situsnya Kementerian Kepangan ya itu dikatakan teman-teman di BPR ya 405 triliun itu disebutkan adalah tambahan belanja. Ternyata enggak. Misalkan untuk kesehatan disebutkan ada tambahan belanja 75 triliun. Ternyata tambahan belanja untuk kesehatan itu 19 triliunan itu pun diminta dipakai untuk menambah defisit BPJS. Itu pun enggak cukup karena BPJS defisitnya 32 triliun. Jadi 19 untuk nutup 32 enggak cukup. Kesehatan diminta untuk motong anggarannya 3 triliun untuk nambahi nutup BPJS sehingga dapat 22 triliun. Kurang 10 triliun makanya iuran BPJS dinaikkan. Artinya apa? Artinya kita bermain dengan gimmick. Karena realisasinya itu enggak ada tambahan dana yang besar-besaran untuk sektor kesehatan menghadapi COVID. Kalau gini kesehatannya dananya enggak ditambah secara besar-besaran bagaimana kita bisa mengatasi COVID. Jadi dari sisi fiskal kita menghadapi seperti itu. Menarik Pak. Dari sisi bisnis saya rasa semuanya tahu ya sektor bisnis kita berantakan bagaimana menghadapi new normal maaf saya katakan Indonesia enggak siap menghadapi new normal. Contoh kecilnya kalau saya lihat di Amsterdam itu restoran itu sudah mulai pakai kerangkeng seperti rumah kaca box kaca rumah kaca untuk mereka supaya customer-nya bisa makan di situ merasa aman. Kita kita juga belum punya aturan aturan misalkan nanti tukang cukur bagaimana. Kalau di Jerman tukang cukur sudah harus ada jarak. Kita belum ada tukang cukur asgar bagaimana. Kemudian banyak lagi artinya Indonesia masih ketinggalan jauh dalam menghadapi new normal tapi kemudian sudah mau menormalkan. Ini sangat berisiko. Baik Bang. Jadi mungkin sebagai penutup yang bisa saya sampaikan adalah bahwa setelah 22 tahun reformasi ini itu pola pemikiran ekonomi kita masih tetap sama sehingga kita perlu untuk berani melakukan terobosan dengan pola pemikiran baru. Tapi terobosan pola pemikiran baru ini tergantung siapa yang memegang komando kekuasaan. Kalau tidak kita akan sama ujungnya nanti akan minta utang ke lembaga multilateral. Jadi karena sumber-sumber duit tadi sudah mengering. Ujungnya akan minta utang ke lembaga multilateral. Ujungnya akan nambah utang aplikasi yang mahal yang harus juga sangat mahal. jangan lupa obligasi kita rekap dulu itu masih harus kita berlari sampai tahun 30 lebih. Ujungnya juga akan mungkin juga yang jelas sudah lari ke IDP. Jadi ujungnya mungkin nanti akan ada jual-jual aset. Jadi permainan tetap desing. Ini harus ada keberanian untuk merombak. Dan itu yang memegang tongkat pemandu yang bisa merombak. Terima kasih. Kita harus berani mengambil terobosan dan mungkin bisa diawali dari terobosan fiskal. Karena sekarang dengan bisnis mulai sudah down segala macam itu fiskal jadi berperan penting. APBN jadi berperan penting. Ini perlu ada terobosan APBN. Itu saja. Artinya negara lebih intervensi untuk mencegah jatuhnya ekonomi ini. negara tentu harus berpelan lebih aktif tetapi mau lebih aktif kalau uangnya nggak ada kan repot juga. Jadi harus ada terobosan di dalam pengelolaan APBN dan saya nggak melihat kalau rejim ekonomi sekarang ini itu akan berani melakukan terobosan. terima kasih. Oh menarik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that terima kasih banyak semua ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya. Salam selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.